Calon Presiden nomor urut 2 yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengikuti Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa melalui pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut Giant Sea Wall di Jakarta. Sementara calon Wakil Presiden Yagibran Raka Buming Raka menggelar kampanye di Banyuwangi, Jawa Timur. Capres nomor urut 2 yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlang Gahartarto membahas mengenai pembangunan Tanggul Raksasa atau Giant Sea Wall. Pembahasan berlangsung dalam acara Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa melalui pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut atau Giant Sea Wall. Dalam sambutannya, Prabowo ingin fokus terhadap pembangunan Giant Sea Wall bermula saat turun ke lapangan yang mendapatkan kondisi memprihatinkan. Anak-anak mereka hidup di tengah air seperti itu, di tengah lalat, di tengah nyamuk, di tengah sampah. Ini membuat saya bertanya kepada diri saya sebagai pemimpin politik apa yang bisa saya buat untuk segera merubah. Bukan dikelak kemudian hari, tapi segera. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Takamu Mingraka menggelar kampanye di Banyuwangi, Jawa Timur Rabu pagi. Gibran pun disambut oleh ribuan emak-emak yang langsung mengikuti acara senam gemoy di destinasi wisata alam Indah Lestari, Desa Karang Mendo, Kejamaatan Blimbing Sari. Dalam orasinya, Gibran juga meminta para pendukung fokus menggaungkan program Capres-Cawapres nomor urut 2, salah satunya program makan siang gratis untuk anak-anak. Dari Jakarta dan Banyuwangi, Jawa Timur, Fatimah Albar, Happy Octavia, TV One mengabarkan.